Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya Dan jangan lupa tentang protokol kesehatannya Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing Berdoa dimulai Amin Tetap semangat ya Walaupun kita semua di rumah aja Untuk melakukan pembelajaran jarak jauh Kita semua harus tetap semangat Apalagi kalian Kalian harus tetap semangat untuk melakukan ini semua Jangan lupa untuk mengerjakan tugas Absensi Ataupun menonton video pembelajaran yang ada di Youtube SMA Widya Manggala Jangan pada males-malesan ya Karena ini berdampak kepada nilai kalian Kalau nilai kalian kosong atau nol Kalian juga yang akan kesusahan nantinya Dan karena sudah kelas 3 Kalian harus berubah Jangan seperti di kelas 11 Tetap semangat ya Oke Minggu lalu sudah masuk ke bab 2 Dengan materi globalisasi Pengertian globalisasi Faktor penyebab adanya globalisasi Dan aspek negatif ataupun positif terhadap globalisasi Nah minggu ini saya akan membahas tentang dampak globalisasi Dalam beberapa bidang yang ada di Indonesia Apa saja sih dampak positif dan negatifnya Globalisasi terhadap beberapa bidang yang ada di Indonesia Jadi di materi ini saya akan membahas dampak positif dan negatifnya Kalian pun sudah banyak yang tahu tentang dampak positif dan negatif dari beberapa bidang Ini saya ulas kembali agar lebih kalian mengetahui atau mengingat kembali tentang dampak globalisasi Yang pertama ada di bidang ekonomi Nah di bidang ekonomi dampak positifnya Pastinya yang pertama terbukanya banyak lapangan pekerjaan yang baru Pastinya ya Itu dengan adanya globalisasi pasti banyak lapangan pekerjaan Yang kedua pemasukan devisa dari sektor pariwisata akan semakin bertambah Karena orang semakin banyak tahu tentang adanya pariwisata yang di Indonesia Dan bisa membuat devisa negara bertambah Nah yang ketiga munculnya Pusat-pusat pemberlanjaan modern Ya contohnya kayak mall-mall besar Atau situs-situs online yang menjualkan pakaian-pakaian dari luar Seperti itu Nah dampak negatifnya nih Yang pertama sebagian besar masyarakat akan lebih memilih produk impor ketimbang produk lokal Ya yang saya tadi bilang Banyaknya maraknya situs-situs online belanja yang dari luar Jadi orang-orang lebih menyukai produk impor dibandingkan produk sendiri Yang kedua munculnya kesenjangan sosial Kesenjangan sosial itu adalah ketidakadilan atau ketimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat Tidak adanya kehidupan yang seimbang di dalam masyarakat Seperti itu Yang ketiga mempemburuk pertumbuhan ekonomi di dalam negeri bila tidak ditangani dengan baik Nah lihat ya sekarang sudah kelihatan deh kalian pun sudah tahu di kehidupan sehari-hari Pertumbuhan ekonomi di Indonesia makin memburuk ya Apalagi dengan adanya corona seperti ini Seperti itu Nah pasti kalian tahu ya di bidang ekonomi itu seperti apa Dampak positif dan dampak negatifnya Oke sekarang lanjut ke bidang politik Yang kedua dampak positifnya adalah hubungan kerjasama internasional di berbagai bidang akan semakin luas Pastinya ya Kayak zaman sekarang untuk kerja ke luar negeri atau memiliki pekerjaan di luar negeri itu semakin mudah Terus kedua banyaknya negara yang berpartisipasi dalam menciptakan perdamaian dunia Contohnya adalah ASEAN atau PBB ya pasti kalian tahu Yang ketiga menghormati adanya hak asasi manusia Di zaman sekarang apalagi di zaman globalisasi ini semua orang menggalakkan tentang hak asasi manusia Ada masalah dikit tentang hak asasi manusia pasti semua orang ikutan untuk membela ataupun menghormatinya Pasti Nah ada dampak negatifnya nih Berkurangnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara Pastinya masih banyaknya ricuh di sana-sini ya Terus yang kedua akan semakin banyak partai politik yang bermunculan di suatu negara Nah pasti kalian sudah tahu ya contoh partai politik yang bermunculan pada saat nanti pemilu Pasti kalian tahu apa saja namanya ya Nah yang ketiga berdasarkan masyarakat Indonesia masih berkurangnya gotong royong, kekeluargaan, dan Musyawara mufakat akan semakin luntur Jadi Perasaan-perasaan itu akan semakin luntur Seberiringnya zaman Itu akan semakin luntur Udah kelihatan ya Dekah hidup asa hari-hari kita seperti apa Nah yang ketiga di bidang sosial budaya Ada dampak positifnya yaitu yang pertama meningkatnya taraf pendidikan suatu negara Iya, nah karena ada yang sosial budaya jadi pendidikan yang tadinya rendah menjadi lebih tinggi Terus akan menumbuhkan sikap toleransi atau tolong menolong di masyarakat Yang ketiga kemajuan IPTEC ilmu pengetahuan teknologi di negara semakin berkembang Pastinya ya Kalian juga sudah tahu Nah yang ada degampak negatifnya nih dari sosial budaya Meningkatnya sifat individualisme Hidup sendiri-sendiri Materialisme atau boros dan konstruktif pun hampir sama Hidup yang menghambur-menghamburkan duit atau uang Yang kedua ada rasa nasionalisme masyarakat akan semakin pudar Sama seperti tadi di bidang politik ya Sembagian besar masyarakat akan meniru budaya dan gaya hidup negara lain Contohnya di jaman sekarang Orang-orang mengikuti gaya kipop ya Gaya korea Nah itu salah satunya dari dampak negatif adanya globalisasi Yang keempat ada bidang agama Nah bidang agama dampak positif yang pertama adalah Pastinya informasi dan berita mengenai agama akan semakin mudah didapat Dengan adanya teknologi Penyebaran agama dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media online Iya sekarang yang tadinya kita harus datang ke musola atau masjid Untuk mendengarkan syiar atau dakwah Nah sekarang kita sudah bisa nonton di youtube Seperti itu Yang ketiga dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan kualitas dalam beribadah Bisa menonton juga dari teknologi Dampak negatifnya nih Umat beragama dapat mengalami pegeseran identitas Akibat pengaruh informasi dari media masa Contohnya kayak televisi, hp, ataupun yang lain Nah walaupun di dalam situ ada melalui media online Tetapi dengan media online pun bisa membawa dampak negatif Terus penggunaan ayat suci di dalam agama dipakai untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu Dan yang terakhir adanya potensi radikalisme dan budaya asing yang berbahaya sehingga diikuti oleh umat beragama Nah radikalisme adalah sebuah kelompok atau gerakan politik yang kendur dengan tujuan mencapai kemerdekaan atau pembaruan Yang mencakup mereka itu membuat republik atau negara sendiri Jadi dengan adanya globalisasi ini juga menyebabkan orang untuk membuat negara sendiri dengan paham sendiri Seperti itu Nah kalau di bidang pendidikan kalian pun sudah tahu ya Dampak positifnya memberi kalian kemudahan untuk mencari segala yang kalian inginkan Atau pelajaran kalian tidak mengerti di internet Itu dampak positifnya Kalau dampak negatifnya Iya kalian membuka situs-situs untuk mencari materi pembelajaran kalian tidak mengerti Tapi pasti ada namanya situs-situs yang berbahaya Terus adanya kesenjangan sosial Sama yang tadi yang tidak adilan Yang hidup tidak seimbang Di antara peserta didik Terus peserta didik menjadi bergantung partner teknologi Nah itu relate banget sama kehidupan di zaman sekarang ya Apalagi sekarang lagi corona gini ya kan Semuanya menggunakan handphone Semuanya menggunakan smartphone Nah yang terakhir ada bidang transportasi Dampak positifnya adalah Semakin mudahnya distribusi atau alat transportasi pribadi atau umum ke suatu negara Ya dengannya adanya kereta cepat lah Atau ada jatol yang digunakan untuk Membuat perjalanan menjadi lebih mudah lah Atau segala macam Yang kedua semakin canggihnya teknologi transportasi Nah kalian lihat di negara Jepang ya Atau negara yang sudah maju Negaranya transportasinya sudah kebanyakan menggunakan transportasi Eh maaf Menggunakan teknologi Terus biaya transportasi umum dan pribadi akan semakin murah Ya apalagi di zaman sekarang semuanya menggunakan kartu Sampai angkutan umum pun di Indonesia menggunakan kartu ya Yang Jekwon itu ya kalau gak salah namanya Terus yang keempat Waktu tempuh dalam berkendara akan semakin cepat Pastinya apalagi dengan adanya globalisasi ya kan Yang kemarin di globalisasi itu bilang kalau ruang dan waktu itu akan semakin cepat Ruang itu akan semuanya akan lebih dekat dan waktu itu akan semakin lebih cepat Seperti tidak seperti biasanya kalau dengan adanya globalisasi Nah dampak negatifnya adalah Kendaraan pribadi akan semakin meningkat yang akan menimbulkan kemacetan dan polusi udara Nah ini sangat bisa kita lihat setiap harinya ya di Indonesia Yang kedua jumlah kecelakaan akan semakin meningkat Pastinya kesenjangan sosial di masyarakat akan semakin terlihat Contohnya adalah dia punya mobil dan satunya lagi tidak punya mobil Atau dia punya motor yang satunya lagi tidak punya motor Nah itu namanya kesenjangan sosial yang ada di bidang transportasi Terima kasih sekian Apabila ada yang ditanyakan di materi ini kalian bisa WA saya Untuk yang belum masuk ke GCR Sosiologi kalian bisa WA saya untuk meminta kode atau ke wali kelas kalian Untuk tugas nanti akan saya berikan di Google Classroom Jangan lupa absennya ya Terima kasih apabila ada salah kalah kata Saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!